Berikut ini cara menyembunyikan aplikasi di HP Samsung Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah disini teman-teman untuk menyembunyikan aplikasi kalian cari dulu aplikasi yang ingin kalian sembunyikan Misalnya saya ingin menyembunyikan WhatsApp, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah disini teman-teman silahkan klik dan tahan di bagian layar yang kosong Lalu pilih pengaturan Nah selanjutnya disini teman-teman klik di bagian sembunyikan aplikasi Lalu disini teman-teman cari aplikasi yang ingin kalian sembunyikan Misalnya tadi saya contohkan WhatsApp ya Kita pilih WhatsApp, kemudian klik selesai Dan kita keluar dari sini Nah disini teman-teman bisa lihat sudah tidak ada lagi aplikasi WhatsAppnya yang tadinya ada disini ya Nah kita cek di bagian sini Nah juga tidak ada, hanya ada WhatsApp bisnis ya Tadi saya menyembunyikan WhatsApp biasa Jadi kalau teman-teman ingin mengaksesnya Teman-teman bisa cari di bagian aplikasi ini Nah kalian tulis saja nama aplikasi yang kalian sembunyikan tadi Nah ini dia aplikasinya, dia tidak muncul logonya ya Hanya muncul nama Lalu kita klik pada namanya Kemudian untuk membuka aplikasi atau menggunakan aplikasinya Teman-teman silakan klik di bagian yang ini yaitu buka ya Yaitu di pojok kiri bawah ada opsi untuk membuka Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ini Kemudian apabila teman-teman tidak ingin menyembunyikannya lagi Atau ingin memunculkannya Kalian masuk ke pengaturan yang tadi Lalu pilih sembunyikan aplikasi Lalu kalian klik pada aplikasi yang tadi Lalu pilih selesai Nah kita keluar Lalu kita cek Nah ini dia aplikasi yang saya sembunyikan tadi Yaitu aplikasi WhatsApp Kita kembalikan ke posisi awal ya Nah seperti itu Oke itu saja untuk cara menyembunyikan aplikasi Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya